Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana nantinya Dhani yang akan berusaha untuk mendahului Nando untuk melamar Saleha ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah nantinya rencana Dhani ini akan berjalan dengan lancar Tonton video ini Sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Setelah Dhani mengetahui bahwa Nando akan segera melamar Saleha Saat itu Dhani pun langsung mengajak Bella untuk bertemu ya kawan-kawan Ya namun pada saat mereka bertemu ternyata Bella malah justru menyalahkan Dhani Nando bisa bertindak sejauh ini karena tekanan dari Dhani ya kawan-kawan Karena ulah Dhani yang membuat Nando akhirnya memberanikan diri untuk melamar Saleha Saat itu Bella menyuruh Dhani untuk menyerah karena mereka sudah kalah Namun Dhani tetap bersikeras ya kawan-kawan Dhani mengatakan bahwa mereka masih belum kalah Masih ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa menggagalkan Rencana pertunangan Nando dan juga Saleha Sesampainya di rumah Dhani pun langsung mengajak ibunya untuk segera mempersiapkan Rencana Dhani ingin melamar Saleha Saat itu Bu Sukma pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi Mengapa pulang-pulang Dhani malah mengatakan hal seperti itu Dhani menceritakan bahwa Nando akan segera melamar Saleha Jadi sebelum Nando melamar Saleha Mereka harus lebih dulu melamar Saleha Saat itu Sukma mengatakan bahwa situasinya tidak segampang yang Dhani pikirkan Namun Dhani malah justru mengatakan bahwa mereka sudah sering membantu Pak Darmawan Jadi ketika nanti mereka datang untuk melamar Saleha Pasti Pak Darmawan akan menerima mereka Ya ternyata bantuan yang dilakukan oleh Dhani kepada Saleha dan juga Pak Darmawan selama ini Itu ada pamrihnya ya kawan-kawan Padahal Sukma melakukan semua itu karena memang Sukma telah memenuhi janjinya kepada Arini Untuk melindungi keluarga Arini Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu di pagi harinya Dhani terlihat mengunjungi makam Azam ya kawan-kawan Dimana Dhani mengatakan kepada Azam bahwa dirinya tidak akan menyerah Dan Dhani akan segera merebut Saleha untuk mereka Dhani melakukan ini semua karena Dhani sudah pernah berjanji kepada Azam ya kawan-kawan Meskipun mereka belum pernah bertemu Namun Dhani selalu berjanji bahwa apa yang Dhani miliki itu akan dibagi dengan kakaknya Dan begitu pula sebaliknya apa yang menjadi milik Azam itu juga harus menjadi milik Dhani Itulah mengapa Dhani benar-benar sangat ngotot untuk mengejar cinta Saleha Meskipun hal ini tentunya membuat Busukma takut ya kawan-kawan Apabila nanti Dhani malah justru akan terluka Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya sepertinya Dhani tidak main-main ya kawan-kawan dengan ucapannya Seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhani terlihat membawa Sukma ke rumah Pak Darmawan Ya kawan-kawan dimana saat itu Dhani ingin langsung menemui Pak Darmawan Untuk menyatakan perasaannya kepada Saleha Dan meminta izin serta restunya Karena Dhani akan segera melamar Saleha Namun untung saja saat itu Sukma menyadarkan Dhani ya kawan-kawan Sukma memperingatkan Dhani untuk tidak kegabah dalam hal ini Karena memang semua orang tahu betapa besarnya cinta Nando dan juga Saleha Jadi meskipun nanti Pak Darmawan mungkin ragu ya kawan-kawan Atau bahkan mungkin merasa tidak enak dengan Dhani Namun Saleha tetap akan menolak Dhani Ya mungkin ini akan menjadi masa-masa yang sulit bagi Dhani ya kawan-kawan Karena Dhani berpacu dengan waktu Dhani berniat untuk menggagalkan rencana pertunaan tersebut Sementara Saleha dan juga Nando selalu mempersiapkan acara itu dengan sangat baik ya kawan-kawan Sehingga hal ini membuat Dhani pun semakin bingung Dengan cara apa Dhani bisa membatalkan rencana pertunangan mereka Karena Dhani benar-benar tidak rela ya kawan-kawan Jika sampai Nando berhasil mendapatkan Saleha Selama ini Dhani berpikir bahwa Nando telah merebut Saleha dari Azam Padahal yang terjadi sebenarnya yaitu Nando dan juga Saleha sudah saling mencintai satu sama lain Bahkan sebelum Saleha menikah dengan Azam Dan itulah sebuah fakta yang tidak Dhani ketahui Dan mengapa Dhani sampai bersikap seperti ini saat ini Karena memang Dhani tidak tahu fakta yang sebenarnya Wah 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 ada-ada saja ya kawan-kawan Dhani malah ingin mendahului Nando untuk melamar Saleha Ya semoga saja Bu Sukma bisa menenangkan Dhani ya kawan-kawan Dan menyadarkan Dhani bahwa apa yang Dhani lakukan adalah hal yang salah ya kawan-kawan Karena jika melihat bagaimana sikap dan perlakuan Saleha dan juga Nando selama ini Bu Sukma lebih percaya dengan apa yang Bu Sukma lihat Daripada apa yang Bu Sukma baca di buku Harian Azam Karena bisa saja posisi Azam sama seperti posisi Dhani saat ini Sehingga Azam merasa bahwa Nando telah merebut Saleha dari dirinya Nah makin seru kan makanya nih jangan sampai ketinggalan Untuk terus saksikan sinetron Saleha Yang akan tanya setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini